Halo semua, berikutnya adalah video singkat bagaimana men-setup working directory di R. Kita perlu melakukan set up working directory agar dalam proses kita nanti dalam mengolah data lebih mudah. Misalnya seperti ini, kita akan menyimpan maupun mengambil data saat kita melakukan proses pemrograman R, maka dengan working directory yang tersetup dengan baik, kita akan dengan mudah mengakses data tersebut. Misalnya, kita mulai ya, dalam proses set up working directory, saya memiliki folder R, misalnya di sini folder R, kemudian saya memiliki sebuah folder, di sini saya ada buat folder yang namanya project R. Ini ya, project R, nah di project R ini rencana akan saya jadikan working directory, sehingga semua data maupun file yang saya gunakan dalam pemrograman R ini akan bersimpan di sini. Ya, jadi sangat mudah, kita tinggal pilih menu more ini, kemudian set as working directory. Di bagian kiri akan keluar info bahwa di sini terlihat working directory kita sudah tersetup di folder tutorial R, project R. Seperti itu, nah kalau misalnya kita akan mengambil sebuah file misalnya ya, load, saya tinggal masukkan di sini, foldernya, test misalnya, di folder test ini kita lihat ada sebuah data, data kita ya, folder test, kemudian garis miring, eh sorry, di sini ya, test, garis miring, data kita, dot RDA. Nah, sudah kita tinggal jalankan, maka data kita akan di load, kita bisa lihat langsung di sini, nah ini ya, data kita sudah masuk ke dalam sistem kita. Ini adalah data yang isinya dari data kita adalah sebuah tabel, ya, tabel matrix yang namanya TAPSMM, ya, datanya ya. Oke, demikian contohnya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.